Tahu enggak, banyak teori yang beredar kalau Vekna sebenarnya sudah muncul sejak Stranger Things musim pertama. Di 5 menit pertama episode perdana, ketika Will pulang naik sepeda sehabis kumpul bermain Dungeons & Dragons bersama para sahabatnya. Di kegelapan malam, tampak silut dari figur yang mirip dengan ciri-ciri Vekna. Perawakan tinggi kurus dan jari jemari yang panjang. Terdengar juga suara detak jam yang sering diasosiasikan dengan kemunculan Vekna. Juga bergesernya kunci selat rumah Will yang sepertinya karena kekuatan telkintik. Jika itu hanya Demogorgon, mengapa makhluk tersebut tidak langsung membunuh Will? Dengan sifat alamiahnya yang buah seperti binatang dan haus darah, tampaknya itu di luar karakter Demogorgon. Apalagi Demogorgon tak memiliki kekuatan telkintik, tapi Vekna punya. Ditambah lagi, The First Brothers pernah mengungkapkan bahwa Vekna sudah masuk ke dalam rencana mereka sejak awal Strindlesings. Terlebih lagi, Vekna juga merupakan bagian dari outline Metals Upside Down saat dulu dipresentasikan kepada Netflix. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!